Terima kasih. Saksi kunci peristiwa pemberontakan Westerling di Bandung. Kan mbak Westerling? Iya. Kenapa Sultan Hamid? Iya, iya. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini spesial banget karena gue penasaran. Ini ada satu, bisa dibilang kasus oke, kontroversi oke. Tapi bagi saya penasaran itu harus dijawab, Mas Is ya? Ya, bangis, bangis. Makanya saya sengaja datang ke Pontianak karena masyarakat Pontianak, berbagai yayasan, organisasi, LSM, jurnalis, bahkan semua tokoh-tokoh yang ada di Pontianak Kalimantan Barat ini sedang mengupayakan pengajuan gelar pahlawan bagi Sultan Hamid II. Nah, hari ini gue sengaja ketemu seorang jurnalis yang sudah mau dibilang bangkotan, nggak enak juga. Masih milenial. Masih milenial. Tapi pengalamannya udah banyak, udah luar biasa. Ini adalah Bang Nur Iskandar. Apa kabar, om? Oh, kabar baik. Salam COVID. Salam COVID. Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, buat yang belum tahu, Bang Nur Iskandar ini, Bang Is, saya manggilnya. Ini mulai dari wartawan apa coba? Coba sebutin. Radio pernah di Polare. Kemudian cetak udah berapa kali? Cetak. Online sekarang di teraju.com. Teraju.id. ID, teraju.id. Selain jadi wartawan, dia juga pengusaha rumahnya di mana-mana. Mobilnya banyak di jalan. Mobil di jalan. Jodoh parkir. Jodoh parkir. Oke, netizen yang baik hatinya. Sebelum saya bahas soal bagaimana putra sulung dari Raja Pontianak yang ke-6 ini sebagai perancang lambang. Bayangin ya, perancang lambang negara Indonesia. Tapi sampai sekarang kok gak bisa diberi gelar kepahlawanan. Dan kita kenalin dulu Bang Is, silahkan. Kalau bahasanya Roma Irama, terlalu. Sebelum kita ngomong yang terlalu itu, Bang Is kenalin dulu buat netizen saya yang baik hatinya. Pepatah Melayu bilang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cintrong. Masak air. Saya dengan Bang Ruli Nasrullah ini seperti kakak adik, kami sama-sama tumbuh di kota Katulisiwa Pontianak, sama-sama tumbuh di rahimnya jurnalisme kampus. Kalau Bang Ruli sekarang jadi ilmuwan sosial media di Indonesia. Dosen galau. Tidak ada duanya, dosen galau bidang media sosial. Iya. Maka beliau di IIN Pontianak, kemudian bertumbuh di Jakarta. Saya tetap konsisten di Bumi Katulisiwa dari pers kampus mahasiswa Mimbar Untan. Dan di Mimbar Untan itulah kami melakukan investigasi tahun 1994 dalam rangka menyongsong setengah abad Republik Indonesia Merdeka. Oke. Jadi kita siapkan suatu materi yang kira-kira bisa buat kalbar jadi bangga di pentas nasional. Iya, siap. Nah, malang melintang begitu orang juga tahu eksistensi saya sebagai insan pers kampus. Belum sempat dapat ijazah, sudah dapat panggilan kerja di luar. Belum itu saya S1-nya? Belum. Jadi sebelum saya dapat ijazah, saya sudah punya pekerjaan dan sampai sekarang ijazah itu tidak dipakai untuk melamar pekerjaan. Wih. Tapi SPP-nya bayar, kan? Oh, SPP-nya dapat ijazah semua. Oh, luar biasa. Dapat honor kepenulisan. Dapat honor kepenulisan. Sempet ke Amerika, kan? Oh, sempat. Dompet agak tebal, lah. Dompet agak tebal. Masih mahasiswa. Bayangin berapa cem-cemannya tuh. Alhamdulillah bisa buat rumah di usia belum 25 tahun. Uy, luar biasa, luar biasa. Jadi pengusaha lagi, kan? Jadi pengusaha. Harus jadi pengusaha. Sekarang pengusaha itu... Entrepreneur. Entrepreneur yang lebih oke, ya? Dan ekonomi kreatif, ya? Dan, ya betul. Ekonomi kreatif di era digital ini, millennial, harus masuk ke sana. Jadi cukup lah, ya, nggak? Cukup lah. Untuk pengenalan ini. Pengenalan cukup. Gak perlu dijelasin waktu kecilnya suka naik kelapa. Patang pisang. Patang pisang sama emak. Karena darah petaninya sangat luar biasa. Kang Arul ini tahu, ya? Oh ya, saya tahu banget. Tahu banget, gitu kan. Bang Is, ini cerita soal Sultan Hamid kedua, nih. Sebagai jurnalis, gitu loh. Sebagai jurnalis. Kenapa sih... Saya langsung pertanyaan intinya, ya. Kenapa sih Sultan Hamid itu tidak... Tidak ataupun tertahan, gitu loh. Diberi gelar anuger kepahlawan. Karena logikanya begini, loh. Siapa yang nggak kenal lambang negara Indonesia? Burung Garuda. Semestinya itu kan menjadi salah satu alasan terbesar negara untuk memberikan gelar kepahlawanan, gitu kan. Nah, mungkin netizen yang baik hatinya ini perlu tahu sebenarnya pertimbangan-pertimbangan apa yang harus diberitahukan kepada kalayak dan publik. Kelayakan Sultan Hamid dua ini sebagai pahlawan. Kalau hemat pikir saya, sejak saya menemukan rancangan Sultan Hamid menggambar lambang negara elang Garuda Pancasila yang didisposisi oleh Presiden Soekarno. Oke. Di mana Soekarno menyebutkan, yang mulia Sultan Hamid dua, rancangan Anda ini bagus sekali. Dan ini akan memperkuat struktur kenegaraan kita. Oke. Itu suratnya ada di sini? Ada. Di Pontianak ada? Jadi yang saya temukan itu kopinya. Tapi aslinya ada di jeruk purut di rumahnya Mak Yusuf Al-Qadri, sekretaris pribadi Sultan Hamid dua. Dan ini dokumen asli, sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak bendat level nasional. Sudah diakui. Sudah diakui, ya. Oleh negara. Asli? Nah, tapi naskah asli rancangan Sultan Hamid di atas kertas asli itu, itu baru akan diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia kalau sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Iya, iya, iya. Itu wasiat. Wasiat. Kalau belum diakui sebagai pahlawan nasional, belum akan diserahkan. Belum akan diserahkan. Itu aja. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan Kang Arul tadi. Kenapa, atau begini, apa sebab beliau ini belum diakui sebagai pahlawan nasional? Sakalnya di mana? Sakal itu apaan? Sakal itu bahasa Melayu, Aral Melintang, atau kira-kira ada tulang ikan nyelak di krompongan. Oh ya, tulang ikan yang disini. Nah, itu kan ada sebab. Kalau menurut saya, berdasar pengalaman saya, sejak tahun 1994 menemukan dokumen itu, kemudian diteliti oleh Pak Turiman Fatur Rahman, kemudian terbukti bahwa Sultan Hamid adalah perancang tunggal lambang negara. Ide dasar dan seterusnya, di atas 75% itu rancangan Sultan Hamid. Kalau ada penyempurnaan, misalnya cakar itu secara alamiah menurut Sultan Hamid pegangnya begini. Beneka Tunggal Ika itu. Nah, kemudian Bung Karno minta dikembalikan begini. Tapi menurut Sultan Hamid itu tidak alamiah. Nanti bisa lepas nih. Oh, betul-betul. Alamiahnya burung terbang bawa itu begini. Oh ya, iya, iya. Menurut Sultan Hamid ini bahaya nih, secara alamiahnya. Nanti Beneka Tunggal Ika lepas. Oh, ini filosofis sekali. Jadi kalau Indonesia situasi kekinian sekarang, itu habaib loh nih, cucu-cucu Rasulullah nih. Nah, jadi pegangnya begini, Bung Karno minta. Tapi Bung Karno itu aspek estetis. Estetis. Kalau Sultan Hamid, aspek filosofis dan alamiahnya. Ilmiahnya. Nah, kemudian gambaran dasar oleh Sultan Hamid dulu merah putih. Pita yang dicengkram oleh Garuda ini. Yang tulisannya Bung Karno Tunggal Ika itu merah putih. Merah putih dulu awalnya. Rancangan awalnya. Oleh Soekarno minta tulisan itu Bung Karno Tunggal Ika. Nah, jadi rancangan dasar. Kalau berdasarkan undang-undang hak cipta, pikiran dasar dan di atas 75 persen itu perancang tunggal. Sudah perancang tunggal. Sudah perancang tunggal. Itu kan kalau kita mau mengajukan hak cipta, begitu prosedurnya. Nah, artinya begini. Dengan cerita tadi, artinya Sultan Hamid II ini memang di dalam tanda petik diperintahkan Presiden RI yang resmi saat itu untuk merancang. Malah begini. Dia ini kan Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 1950 belum ada lambang negaranya. Belum ada lambang negaranya. Sementara di naskah undang-undang amanah dari BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kembalikan Indonesia, itu ada bunyi pasal untuk mempersiapkan selain lagu, selain bendera, juga lambang negara. Nah, sudah 4 tahun Indonesia merdeka, belum ada lambang negara. Kemudian oleh Menteri Penerangan Priyono di masa kabinet, di bawah kepimpinan Presiden Soekarno, bikin kompetisi, bikin sayembara bagi para seniman, bagi para intelektual pemikir yang bisa menuangkan lambang negara, silakan dibuka pendaftarannya. Nah, ada ratusan naskah yang masuk, itu diteliti oleh Pak Turiman. Oke, Turiman. Turiman Pak Turrahman Nur, dosen hukum di Universitas Tanyumpura. Beliau meneliti tentang aspek hukum lambang negara. Jadi, dilihat dari aspek hukumnya, aspek legalnya. Dan dikumpulkan semua. Nah, berdasarkan naskah yang masuk itu, ternyata yang menjadi nomini adalah naskah Sultan Hamid dan naskahnya Prof. Dr. Muhammad Yamin. Oke. Naskahnya Muhammad Yamin ditolak karena gambarnya teratai dan di bawahnya 1949. Apa itu 1949? Itu Republik Indonesia Serikat. Oh, oke. Setelah agresi ya? Iya. Agresi itu. Sementara naskahnya Sultan Hamid diakui sebagai pemenangnya. Pemenang sayembara. Masa pemenang sayembara bukan perancang tunggal? Iya, betul. Kan tidak masuk akal. Jadi, Sultan Hamid dinyatakan sebagai pemenangnya karena lambang dia diambil dari mitologi Indonesia, yakni Dewa Wisnu menunggang burung jetayu. 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 Yang disebut Garuda. Garuda. Tetapi Garuda ini kan mitos. Mana sih burung Garuda? Jadi, berdasarkan kajian ilmiah Sultan Hamid, juga bertanya kepada ilmuwan-ilmuwan Indonesia, riset beliau ini, ilmuwan sebenarnya beliau ini, berdasarkan pendidikannya bagus, sampai di ITB, kemudian sampai di Akademi Kemiliteran di Breda. Cerdas orangnya. Membaca lambang-lambang negara. Keturunan Arab? Keturunan. Jadi, beliau ini turunan dari Jalalulail. Turunan dari anak Rasulullah, Siti Fatimah, menikah dengan Saidina Ali. Oh, jadi terakhir langsung ke? Ke Nabi. Jadi, dari Hadral Maut, datang ke sini, yakni Habib Hussein. Habib Hussein dari Aceh, Semarang, kemudian sampai ke Matan, menikah dengannya itu orang Dayak. Anaknya itulah Syarif Abdurrahman Al-Kadri. Abdurrahman Al-Kadri punya turunan, yang keenam Sultan Muhammad. Sultan Muhammad tewas di masa Jepang, melawan untuk menegakkan kemerdekaan kita. Kemudian anaknya Sultan Hamid, yang dididik dengan pendidikan yang baik, itu satu angkatan dengan Sultan Hamid Kubono IX. Mulai dari sekolah dasar, satu kelas, satu geng, satu geng. Sama-sama Sultan. Satu letting, sama-sama Sultan. Sama-sama juga sekolah di Belanda. Kemudian sama-sama jadi Menteri Republik Indonesia Serikat. Jadi, Sultan Hamid dinyatakan sebagai pemenang, karena dia menggunakan perakat kuat mitologi Indonesia, termasuk burung. Nah, burungnya itu adalah burung elang. Elangnya elang Raja Wali. Raja Wali juga mitos kan? Raja dan Wali. Dia termasukkan Raja Wali, karena dia Raja, Sultan ke-7 di Pontianak. Wali, dia memang turunan Rasulullah. Nah, jadi, makhluk sesungguhnya adalah elang, tapi disebut oleh Soekarno, elang Raja Wali Garuda Pancasila. Nah, itu netizen yang baik hatinya. Makanya saya suka nih jalan-jalan kemana-mana, ketemu temen, ketemu kawan lama, pasti saya akan mendapatkan insight, informasi yang baru. Dan, sengaja saya datang ke Pontianak, beneran sengaja datang ke Pontianak, karena heboh banget waktu itu, menjelang 17 Agustus, Bang Is ini di Facebook-nya, memproclam, ya bukan mengkapannya kan, gitu kan, kalau bikin sepanduk 17 Agustus, harus ada gambar Sultan Hamid nih, biar masyarakat tahu bahwa dari Pontianak, Kalimantan Barat, ada orang asli yang bikin lambang negara. Alhamdulillah, itu seantero kota Pontianak, sampai Singkawang, sampai Bengkayang, sampai Ketapang, sampai Ketintang. Pasang semuanya? Pasang, ya. Ya, artinya kita perlu patut memiliki kebanggaan, kan. Tapi begini, Bang Is, sesama wartawan lah kita ngomongkan, wartawan itu kan harus independen, harus berdiri di kaki yang... Tidak memihak. Tidak memihak. Konfirmasi penting. Ya. Gitu kan. Saya dengar kabar katanya, Sultan Hamid ini dituduh sebagai anteknya Westerling, sehingga dia dianggap tidak layak untuk menjadi pahlawan. Ini menurut penelitian Bang Is nih, kayak gimana sih? Setidaknya ada ilmuwan sejarah, atau sejarawan yang letterlek menyebutkan begitu ya. Oh ya. Kita sebut saja... Eh, jangan usah disebut. Bahaya. Tidak apa-apa, saya kira ini ilmiah, dan kita sebagai jurnalis berada di tengah-tengah. Oh ya. Sebut saja Dr. Anhar Gonggong. Siap. Kemudian sebut saja Bapak Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono. Oh ya. Nah, kemudian kita sebagai jurnalis ingin mendengar kedua belah pihak. Betul, betul, betul. Artinya pengaju Sultan Hamid Pahlawan Nasional dari Yayasan Sultan Hamid kita dengarkan, dengan riset-riset ilmiahnya. Betul. Kemudian Pak Anhar Gonggong kita dengarkan, Pak Hendro Priyono kita dengarkan. Kan kita mau sebagai anak NKRI yang lahir di era kemerdekaan, kita syukuri niimat kemerdekaan sampai sekarang, dan kita tidak mau bikin negara kita lemah. Justru kita mau, kok ada lambang negara kita bagus sekali, filosofis, pesarnya kuat, dari ketuhanan sampai keadilan sosial bagi seluruh orang. Kok kita ini centang perenang dengan sejarah ya? Betul, betul, betul. Kok kita pakai stempel Garuda Pancasila, Garuda di dadaku, Bangga kita. Tapi kok perancangnya dibilang pengkhianat ya? Kan sakit hati kita nih Bang? Betul, betul. Bukan sebagai anak Pontianak atau kenal dengan Kesultanan Kadriah Pontianak, saya sebagai individu pembelajaran dan sebagai jurnalis, yang harus independen, merasa gamang gitu. Galau. 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 Galai gitu kan. Kalau ada dosen galau, ini jurnalis galau. Kalau ya, burung Garuda itu siapa yang gak kenal? Ah, siapa yang gak kenal? Dari SD kita udah paham gitu kan, dari sekolah udah pakai gitu kan. Nah, tuduhan tadi kayak gimana? Bukan tuduhan sih sebenarnya, ini kan dianggap ya temuan akademisi lah. Setidaknya, sebagai jurnalis, saya usahakan untuk duduk satu forum. Betul, betul, betul. Jadi, kebetulan, badan pengkajian MPRRI punya kegiatan di Kota Pontianak. Di Hotel Aston. Itu pada pertengahan Juli, sebelum kemerdekaan ya, masih sebulan yang lalu. Kemudian, kita usulkan bagaimana kalau temanya itu menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka ideologi Pancasila ini soal perancang lambang negara yang sedang hit di Indonesia. Betul, betul, betul. Setuju. Badan pengkajian MPR melalui fraksi Nasdem yang turun ke sini. Namanya fraksi Nasdem, tapi sebenarnya gawean MPR. Jadi, itu juga disebutkan oleh anggota MPRRI asal Kalimantan Barat, Haji Sarif Abdullah Al-Kadri. Ini ada logo Nasdem karena secara nomenklatur MPR itu yang turun ke sini Nasdem. Harus kewakilan. Tapi gaweannya MPR. Gaweannya MPR. Itu diklarifikasi dulu. Jadi, ini bukan partai tertentu. Betul, betul. Kebetulan lagi dia Al-Kadri. Kebetulan Al-Kadri dan putra daerah ya. Nah, di situ menariknya, Bang. Narasumbernya itu ada dari Yayasan Sultan Hamid, ada Ansari Demi Yati, ketua Yayasan. Kemudian ada Dr. Anhar Gonggong. Ada Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono. Kemudian ada juga yang pro Sultan Hamid, seperti Babe Ridwan Saidi. Ya, Ridwan Saidi. Kemudian ada yang netral. Misalnya, kepresiden asosiasi guru sejarah Indonesia. Dr. Sumardian Sah Perdana Kusuma. Oke. Dosen UNJ, Bang. Oh, UNJ ya? Jakarta. Kepas Negeri Jakarta. Kemudian ada yang juga netral, tapi dia berada di Dewan Gelar juga, bersama Dr. Anhar Gonggong. Putri Proklamator, yakni putrinya Dr. Muhammad Hatta. Yakni Profesor Dr. Mew Tia Hatta. Kemudian ada pembicara peneliti tentang lambang negara. Dia kasih judul Sejarah Yang Hilang. Yakni Mahendra Petrus. Beliau ini PNS. Jadi, kalau PNS kan, ASN kan kita pikir ya memang murni lah ya. Ya, betul. Untuk apalah kira-kira dia orang, dia ini belasteran Jawa bahkan, dengan Belanda. Jadi, bahasa Belanda dia mengerti. Jadi, banyak dokumen Belanda yang sudah dia pelajari bagaimana hubungan antara Sultan Hamid dengan Westerling itu ada di buku itu dengan jelas. Nah, jadi saya mau kaitkan bahwa di dalam seminar itu, sebenarnya ini platform jurnalis memberikan wadah yang netral. Iya. Di mana para pihak yang pro dan kontra itu bisa berdiskusi di situ. Bisa saling sama-sama mengungkapkan fakta. Dan ternyata itu terjadi. Terjadi. Pak Anhar Gonggong Bicara. Menurut saya baik. Dan di badan kajian MPR sudah ambil itu. Iya. Dan itu disaksikan oleh publik. Oke. Karena disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Traju.id. Traju. Nah, itu disaksikan dan jadi rekaman sejarah. Soal subjektifitas dan objektifitas itu relatif ya. Betul. Dalam pandangan keilmuan. Tapi penonton juga akan punya penilaian sendiri. Betul. Nah, ini terus menggelinding seperti bola salju. Iya. Jadi apa yang bisa saya jawab ke abang soal Kontroversi itu? Soal kontroversi Sultan Hamid dengan Westerling. Pertama, peristiwa Westerling di tahun 50 di Bandung. Itu menyebabkan Sultan Hamid ditangkap. Oke. Padahal baru saja selesai konferensi Meja Bundar di mana Sultan Hamid bersama Soekarno, bersama Hatta, ketua delegasi. Hamid sebagai ketua BFO. Kemudian Belanda. Kemudian PBB. Kalau saja Sultan Hamid ke Belanda-Belandaan, tidak pro Indonesia, tidak nasionalis, dia sudah memimpin 15 negara bagian di Indonesia. Iya, iya, iya. Kalau dia mau kan ngapain? Bisa aja dia. Ngapain gabung dengan negara sendiri, kan? Betul. Kalau tidak nasionalis. Jadi, itu satu poinnya. Kemudian yang kedua, di tahun 50, pada saat peristiwa Westerling terjadi di Bandung, Letko Lembong meninggal. Ada 20 sampai 60-an orang yang menjadi korban. Sultan Hamid sedang ada di Pontianak. Oh. Bersama Muhammad Hatta. Nah, jadi pada waktu itu, tahun 50, pesawat belum secanggih sekarang. Betul. Handphone tidak secanggih sekarang. Malah belum ada handphone. Belum ada handphone lagi. Telepon masih pakai engkol. Nah, jadi orang mau berangkat ke satu daerah di luar Jakarta, itu bisa seminggu, dua minggu sebelumnya. Sekarang logika mana Sultan Hamid bisa menggerakkan Westerling? Oke, itu asbabun nuzulnya. Kemudian, itu aspek pergerakan fisiknya. Kemudian, oke, sekarang dia di sidang. Tuduhan pertama, Sultan Hamid melakukan makar, bersekongkol dengan Westerling. Setelah diadili, sepanjang tiga tahun proses pengadilan, itu tidak terbukti. Nah, ini juga dibukti. Dan ada kan dokumen negaranya, kan, soal pengadilan itu. Ada, silakan aja. Klik di internet sekarang, putusan MA bisa dibaca. Jadi, kalau misalkan Profesor A.M. Hendro Priono menyebutkan Sultan Hamid pengkhianat, bersekongkol dengan Westerling, putusan pertama MA saja tidak terbukti. Ya, betul, betul, betul. Dan itu secara de facto dengan de jure, sah ya? Sah. Nah, sekarang, ketika Dr. Anhar Gonggong datang sosialisasi gelar kepahlawanan nasional di Pontianak, ada adu data bersama Yayasan Sultan Hamid, puncaknya itu pada sebuah kalimat begini. Yayasan bilang, putusan primernya tidak terbukti lho, Pak. Betul, betul. Kemudian, Anhar Gonggong bilang, kenapa dipenjara? Nah, menurut Yayasan Sultan Hamid, ini peradiran politik. Nah, oke. Kalau secara administrasi, memang Sultan Hamid tidak bisa jadi pahlawan nasional mengikuti Undang-Undang Nomor 20 tentang pengajuan gelar pahlawan yang dipertahankan oleh Dr. Anhar Gonggong. Kenapa Dr. Anhar Gonggong juga bersikuku untuk tidak mau meloloskan Sultan Hamid pahlawan nasional? Setelah kita dengar pidatonya, simak baik-baik, rupanya beliau bilang, bapak saya, bibik saya, paman saya dibunuh oleh Westerling. Oke, kalau begitu kita riset lagi soal Sultan Hamid dengan Westerling ini. Rupanya peristiwa itu terjadi tahun 46. Tahun 46 di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kita teliti, ternyata Sultan Hamid ini tahun 46, itu ada di Pontianak. Ayahnya baru ditemukan tahun 46, dibunuh oleh Jepang. Jepang membunuh bapaknya itu, Sultan Muhammad, tahun 44. jenazahnya baru ditemukan tahun 46. Tahun 46 itulah beliau diangkat menjadi Sultan, Raja. Dinambalkan menjadi Sultan, kemudian oleh Ratu Wilhelmina diangkat menjadi ajudan khusus. Dinaikkan pangkatnya menjadi jeneral. Kenapa? Karena beliau jadi Sultan. menggantikan ayahnya. Menjadi penjaga atau pengawal Ratu Wilhelmina bukan di Belanda beliau tugasnya nih. Di Pontianak. Maksudnya kalau Ratu Wilhelmina datang ke Pontianak, yang mengawal langsung Sultan. Makanya disebut ajudan khusus. Seperti pas pampres, tapi bukan bertugas di Belanda. Kalau beliau bertugas di Belanda, siapa jadi Sultan di Pontianak? Dan dia juga tidak punya wewenang untuk menyuruh pasukan-pasukan Belanda kan? Untuk nyerang mana, nyerang mana, nyerang mana. Karena bukan jenderal, bukan juga tenaga di lapangan. Teman gelar-gelaran sih kalau menurut saya. Karena dia Sultan. Itulah yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa Dr. Anhar Gonggong itu subjektif. Karena keluarganya dibantai oleh Westerling. Tapi sebenarnya Westerling sendiri mengaku, ini ada di bukunya Mahendra Petrus, tidak ada perintah dari Sultan Hamid untuk dia melakukan pemberontakan di Bandung. Berarti secara referensi ada bukunya? Ada. Ada. Bahkan begini, Kang Arul. Semasa Westerling masih hidup, beliau minta kepada pemerintah Indonesia, adilis saja di Indonesia. Ya, betul-betul. Sekarang begini logikanya. Saksi kunci peristiwa pemberontakan Westerling di Bandung. Kan, mbak, Westerling. Ya. Kenapa Sultan Hamid? Ya, ya, ya. Nah, mestinya kalau Sultan Hamid yang dituduh menggerakkan Westerling, hadirkan dong Westerling. Betul. Nah, Westerling kok dibiar lolos, melarikan diri. Tapi ketika sudah berada di Belanda, Westerling minta dia diundang. ada di bukunya Mahendra Petrus. Nah, saya belum bilang gini, Bang Arul. Kalau masih sakal tadi itu. Maaf, beribu maaf. Dewan Gelar tidak baca buku itu. Catat tuh. Catat. Dewan Gelar tidak baca buku ini sampai tuntas. Nah, itu diakui oleh Buk Mutia Hatta. Ada rekamannya di Youtube ya. Silahkan klik. Pengakuan Buk Mutia Hatta bilang gini. Saya menyayangkan ada sejarawan yang hari-hari makan buku sejarah. Maksudnya baca buku sejarah ini. Tapi tidak mau ngeh dengan isi kandungannya. Fakta yang ada di isi kandungan buku sejarah itu. Saya nggak tahu nih siapa yang disinggung oleh Buk Mutia Hatta. Saya nggak tahu. Tit. Tapi itu netizen yang baik hatinya. Artinya begini. Ketika secara ruang publik kita bisa berdiskusi. Kita tidak boleh juga melawan diskusi ilmiah dengan emosi. Dengan perasaan sendiri. Dengan pikiran sendiri. Makanya saya selalu sering bilang. Kalau ada buku jelek, lawanlah dengan buku. Betul. Kalau ada lagu jelek, lawanlah dengan lagu yang bagus lagi. Begini juga, Kang Arul. Dr. Anhar Gonggong menyebut. Baca deh katanya buku dekolonisasi. Kita cari buku itu. Karya Dr. Smith. Mana nih cerita tentang Sultan Hamid ini? Satu baris ya? Yang isinya? Itu juga nggak jelas. Oh gitu. Masya Allah saya bilang. Dan sekarang kita terus terang aja. Ini melalui channelnya Kang Arul. Pesan langsung buat Dr. Anhar Gonggong. Kami kalau bisa dikirimi disertasinya. Ini karena COVID aja. Dan online di UI itu belum bisa kita akses. Beliau ini kan menyebut. Saya paling tahu tentang Sultan Hamid katanya. Oh gitu. 15 buku tentang Sultan Hamid saya punya. Iya. Tapi Mahendra Petrus nggak tahu dibaca atau tidak. Karena itu baru bang. Di tahun 2016. Buku itu terbit. Pertama. Sudah cetak ulang 3 kali di Karnisius. Iya. Nah mungkin buku ini belum dibaca oleh Dr. Anhar Gonggong. Mungkin. Tapi saya berharap beliau udah baca. Kemudian kami coba akses. Mau lihat, mau baca nih. Kita mau meletakkan sejarah dengan sesungguh-sungguhnya. Kami sadar dengan sesadar-sadarnya. Bahwa Sultan Hamid itu udah lama meninggal. Iya. Tahun 78. Iya. Kalau jadi pahlawan nasional pun Sultan Hamid itu nggak ngaruh. Betul. Nggak ngaruh. Yang ngaruh itu buat kita NKRI ini. Betul. Sebagai anak bangsa yang bahasa saya ya. Kalau Anda tahu, tidak Anda perjuangkan berarti Anda hipokrit. Betul. Anda munafik. Seperti saya sebagai jurnalis, saya temukan naskah asli Sultan Hamid merancang lambang negara di disposisi oleh Bung Karno. Kan saya hipokrit kalau saya tidak ekspos. Betul. Kemudian sepanjang riset-riset sampai sekarang, terbukti Sultan Hamid memang betul merancang lambang negara. Sudah diakui oleh negara bang. Jadi tadi Cagar Budaya Tidak Bendah, kemudian pelajaran sejarah dari TK, SD, SMP, mahasiswa, sudah disebut Sultan Hamid perancang lambang negara. Pernambang. Termasuk buku empat pilar MPRRI. Jadi sudah diakui. Semestinya gitu ya. Kalau seandainya dia disebut pengkhianat, namanya pasti akan dihapus kan? Akan dihapus. Dari mata pelajaran, dari buku-buku, dari apapun gitu kan? Ini sebetulnya masalah yang sangat politis tentang ketatanegaraan pada waktu itu bang. Jadi bentuk negara, kalau bukan kerajaan, republik. Nah, kalau menyebut diri republikan, maka antara federalis dengan unitaris, itu sama-sama republikan. Nah, di dalam tata negaranya, kalau sistem kesatuan itu pakai sistem presidensial. Kalau mau pakai parlementer, itu federalis. Nah, kita sempat pakai federalis di tahun 1949. KMB itu, Konferensi Meja Bundar. Sehingga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Sehinggalah kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang juga dirancang oleh Sultan Hamid, 17 sayap. Iya. Ekor, 8. Kemudian bulu leher 45, kemudian 17 itu di bawah kaki. Jadi 17 agus 45. Kalau Muhammad Yamin rambang negaranya 1949, bentuk bunga teratai, dan menyimbolkan matahari terbit, itu sang surya, matahari terbit, Jepang. Iya, betul. Justru penjajah kita yang ganas di Kalimantan Barat. Bahkan genocide itu 21.037 jiwa. Oh iya. Di Mandor. Iya, ayahnya Sultan Hamid. Ayahnya Sultan Hamid di situ. Nah, jadi kalau lihat dari rancangan, nampak Sultan Hamid itu nasionalis. Betul. Jadi republikan, sejati. Kemudian berikutnya, naskah gambar lambang negara Yamin, itu ideologi Jepang sekali. Kalau ini NKRI sekali, walaupun beliau ini bentuknya federalis yang diperjuangkan. Sila ketiga dengan persatuan Indonesia, Pak. Bukan kesatuan Indonesia. Persatuan, betul. Kemudian BNK Tunggal Ika itu kan berbeda-beda, atau beraneka ragam, tapi tetap satu. Satu itu terdiri dari beraneka ragam. Nah, itu kan juga federalis, yang menjadi unitaris. Jadi sebenarnya, lambang negara Garuda Pancasila itu persatuan antara unitaris dan federalis. Dan itulah Indonesia sekarang. Presidensial rasa parlementer, presidensial ada senator. Senator. Ada Dewan Perwakilan Daerah. Daerah DPD, ya. Jadi, di mana salahnya nih? Nggak ada. Dan Sultan Hamid yang raja saat itu, dan dalam tanda petik bisa menguasai 15 negara serikat, menyatakan diri gabung ke NRK. Kalau tidak tanda tangan pada waktu itu, tidak akan diakui kedaulatan Indonesia oleh Belanda, sebagaimana kegagalan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Rumroyen, Linggarjati, Renville. Jadi, sejarah sebenarnya ada sebenarnya kalau buat orang yang mau menggali. Itu yang disebut oleh sejarawan seangkatan sama Dr. Anhar Gonggong, Dr. Muhammad Iskandar, menyebutkan dia anggota tim peneliti di MPR, DPR-MPR. Persidangan di Majelis Wakil Rakyat, di Rumah Rakyat, di Parlemen Indonesia, dari sejak, katakanlah sepanjang satu abad. Jadi, diteliti, itu melahirkan enam buku. Dokumen tentang Sultan Hamid juga lengkap ada di situ. Jadi, tidak ada naskah yang terbuang. Ya, artinya begini loh. Ada banyak fakta yang bisa dalam tanda petik melawan fakta yang lain. Artinya sekarang tinggal siapa yang mau menerima bahwa fakta ini lebih kuat. Maka, Gubernur Kalimantan Barat, yang juga alumni dari Universitas Indonesia, Magister Hukumnya, memproklamasikan. Diakui atau tidak, Sultan Hamid pahlawan nasional, bagi kami di Kalimantan Barat, Sultan Hamid adalah pahlawan. Makanya sudah dibuat nama Jalan Pahlawan. Jalan Sultan Hamid II. Itu membentang dari Sungai Kapuas, Jembatan Kapuas I, sampai anaknya Kapuas, Sungai Landak. Itu bentangannya kurang lebih 2 km. Saya kira semua Presiden lewat di situ. Pasti. Semua Menteri lewat di situ. Pasti. Dan tidak ada yang komen. Tidak ada yang bilang, oh itu pengkhianat negara. Betul. Bongkar nama Jalan itu. Ya artinya gini, Kang Arul, menurut saya, ini masalah administrasi saja. Ada masih masalah-masalah yang masih belum didudukkan dengan cara yang elegan. Kalau menurut saya, sambil ngopi, Pak Jokowi, Menteri Pertahanan sebagai Ketua Dewan Gelar, ada Menteri Sosial yang mengurusi ini, ada Yasen Sultan Hamid, ada Profesor, ada Doktor Anhar Gonggong, dan lain-lain. Ngobrol, ambil ngopi. Tunjuk-tunjukkan ini, kita bersaudara. Betul, betul. Bersaudara. Ini bahkan ya, kalau Pak Anhar Gonggong dari Sulawesi Selatan, ini kesultanan-kesultanan di Kalimantan Barat ini, ini bugis. Iya kan, terhubung juga. Terhubung. Gitu kan. Yang Sultan di Mempawah, Raja Mempawah juga terhubung juga. Opudeng Menambun. Nah, saya salah satu keturunannya. Oh iya. Jadi itu netizen yang baik hatinya ya. Ini saya udah bicara banyak, cerita soal kontroversi, bagaimana Sultan Hamid II gitu kan. Perancang lambang negara, kenapa tidak bisa menjadi pahlawan? Sebenar sih, secara material, duit, nggak pengaruh juga kan. Dikasih jadi pahlawan itu apa. Haknya pahlawan itu kan satu, dimakamkan di makam pahlawan. Untuk Sultan Hamid, nggak mungkin juga dipindah dari makam patulah yang ke sana, ke Jakarta, Kalimantan, kan nggak mungkin. Terus yang kedua, dapat sertifikat. Sertifikat dua. Itu juga sebenarnya nggak dibutuhkan. Nggak bisa digadain juga kan. Terus yang ketiga, ada insentif dari negara. Seberapa sih? Ya, betul. Tapi kan sebenarnya kan lebih pada... Ya, pride. Penghormatan, kebanggaan. Di Kalimantan Barat ini, hanya satu pahlawan nasional. Yaitu Abdul Qadir, setiap pahlawan dari Malawi. Nah, ini yang kedua mau diperjuangkan. Saya kadang-kadang merenung, ngapalah pelit-pelit benar pemerintah Republik Indonesia ini. Orang udah berjuang, jasanya jelas, nggak mau. Kasih muka, Pak, dengan anak-anak Kalimantan Barat. Tapi sampai sekarang, masih tetap berusaha kan. Apapun yang akan terjadi, tetap berusaha. Berusaha untuk... Diperjuangkan. Diperjuangkan untuk menjadi pahlawan. Karena ada undang-undangnya, Bang. Jadi, setiap warga negara berhak mengajukan pahlawan nasional. Betul, betul. Yang penting ada bukti-buktinya. Dan ini buktinya jelas. Lambang negara jelas. Kalau ditolak lagi? Kalau ditolak, ya, ya sudah. Kalau misalkan ditolak, kita tetap, ini pahlawan bagi kita di daerah. Siap, siap. Tapi berusaha sampai titik daerah yang semaksimal mungkin. Dan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kalau misalkan ada Anasir, wah ini kalau Sultan Hamid diperjuangkan, jangan-jangan isu federalisme dimunculkan. Kemudian akan terjadi... Wah, itu terlalu jauh ya? Wah, jauh? Siapa, Kak Kamik-Kamik, nih? Terlalu jauh. Apalagi sampai ngomong, wah ini Habib, nih, orang Arab, nih. Wah, Arabisasi dari Indonesia. Jauh banget, kan? Jauh lah. Masa pula ada. Itu netizen, ya. Penasaran saya, baca-baca di Facebook-nya, di dinding-nya Bang Is, gitu, kan. Akhirnya terjawab, sudah. Makanya saya sengaja datang sini. Sekaligus liburan. Konon, kabarnya lagi musim durian. Betul. Boduren. Boduren. Oke, terakhir Bang Is, buat netizen yang baik hatinya. Apa yang bisa diteladani oleh seluruh warga negara Indonesia tentang sikap kepahlawanan Sultan Hamid II? Yang pertama, beliau adalah individu pembelajar. Individu pembelajar. Kalau kita Indonesia mau maju, coba hebat seperti Sultan Hamid, beliau itu individu pembelajar, beliau menguasai enam bahasa internasional. Jadi, sama dengan Bung Karno. Bung Karno. Sama dengan Agus Salim. Agus Salim. Nah, bagi kami putra daerah Kalimantan Barat sendiri juga, baik yang Melayu, Dayak, Tionghoa, dan sub-etnik yang lain, termasuk suku-suku yang lain yang kenali Kalimantan Barat, coba tuh, kick Sultan Hamid. Maksudnya, seperti kick Andy itu, lewati. Misalnya, tujuh bahasa internasional. Itu kan bagus untuk SDM. Kemudian berikutnya, Sultan Hamid itu sangat pluralis. Beliau mencerminkan sebagai individu Indonesianis. Yang sadar kita ini multi-etnis. Nah, makanya ketika beliau menjadi Sultan, beliau dinobatkan sebagai presiden di Kalimantan Barat. Namanya daerah istimewa Kalimantan Barat. Daerah istimewa Kalimantan Barat. Suapraja-suapraja itu, Dewan Pemerintahan Hariannya, BPHD, IKB, itu dominan Dayak. Kemudian Tionghoa, kemudian Melayu. Jadi, power sharingnya, dari dulu udah bagus, Kalimantan Barat. Terbukti dengan leluhur di atasnya Sultan Hamid, juga berpikiran pluralis, di mana Banjar dikasih tempat. Jadi, kampung Banjar Serasan. Arab datang kasih kampung, kampung Arab. dari Bugis datang, Parit Bugis, kampung Bugis, kampung Bali, kemudian... Kampung Melayu. Ada juga. Ada semua. Jadi, Martapura. Ya, ada semua. Kamboja. Kamboja. Kampung-Kamboja, bahkan dari negara Kamboja. Kamboja sendiri. Saigon. Saigon. Kampung Saigon. Jadi, ini sudah pluralis yang dibuktikan dengan aspek sosiologis, aspek historis, dan artefak wilayah. Betul. Yang tidak bohong. Jadi, Sultan Hamid itu pembelajar, kemudian pluralis sejati, yang semangat otonomi daerahnya jelas. Oke. Ke Indonesiaan. Betul. Jadi, di situ saja. Oke, netizen yang baik hatinya. Jangan lupa belajar. Jangan lupa, kita ini sesama anak bangsa, beda agama, tapi kita sama-sama membangun negeri, ya? Kita harus membangun negeri, apapun yang terjadi, singkirkan emosi, singkirkan intoleransi, singkirkan sentimen-sentimen yang negatif, pikiran-pikiran nggak benar, yang harus kita lakukan adalah kita bangun negara. Anti-hox. Anti-hox. Jadi, netizen yang baik hatinya, semua cerita yang baik, mau punya yang buruk dari seseorang, selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, tapi yang paling penting adalah terus berbuat baik. Dadah. Terima kasih, Kang Rok. Thank you, boys. Ya, yang merah. Ha, ha, ha. selamat menikmati